Sampai jumpa di video selanjutnya Beri aku kekuatan, beri aku kesehatan, beri aku umur panjang, ingin aku umur panjang mendampingi mereka Ada yang salah gitu terhadap saya, dosa apa yang saya perbuat sampai akhirnya anak saya yang menanggungnya Pemirsa doa mustajab yang dirahmati oleh Allah SWT Ternyata rizki ini sudah disiapkan oleh Allah SWT karena Allah yang menanggung semua rizki bagi makhluk-makhluknya Hanya sekarang tergantung kita bagaimana cara mengambilnya dan cara meraihnya Ada yang meraih dengan cara yang haram dan ada juga meraih dengan cara yang halal Tayangan ini merupakan jawaban indah bagi yang berdoa dan berikhtiar Demi mendapatkan rizki yang halal, yang taib dan yang berkah Mudah-mudahan tayangan ini menginspirasi buat kita dan bermanfaat bagi kita seluruhnya Amin Ya Rabbal Alamin Rejeki, takdir dan mati setiap manusia sudah ditentukan Allah SWT Tak akan bisa tertukar, tak akan pula datang terlambat Begitu juga dengan apa yang dialami Sujono, guru sekolah luar biasa di Depok, Jawa Barat Keprihatinannya pada masa depan anak-anak membuat ia rela mengabdikan hidup dan nafkahnya demi anak-anak Awal kisah yang membuat hidup Sujono lebih berarti adalah pertemuannya dengan seorang anak berkebutuhan khusus Ya waktu itu saya pulang kerja Tanpa sengaja mata saya melihat seorang anak sedang makan di tempat sampah Bergejolak ya Kenapa sampai ada anak bangsa yang di negara yang besar ini, negara yang makmur ini kok ada yang makan di tempat sampah Saya berpikir ya, saya harus tolong, saya harus bantu anak itu Pemirsa doa mustajab, awal perjalanan Sujono dan keluarga untuk merawat anak-anak berkebutuhan khusus ini tidaklah mudah Selain karena rumah mereka tak cukup besar, anak-anak ini juga membutuhkan perhatian khusus pula Dan tentunya kurangnya tenaga perawat menjadi kendala Namun Sujono tak berkecil hati Masih ada beberapa sukarelawan yang mau berjuang bersamanya Merawat anak berkebutuhan khusus dengan gaji seadanya Dengan modal keikhlasan dan kemauan yang kuat untuk membantu anak-anak berkebutuhan khusus ini Akhirnya terbentuklah Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Nusantara Depok Ada lebih dari 150 anak asuh dirawat dan tinggal bersama Sujono beserta keluarga Keterbatasan mereka pun berbeda-beda Mulai dari tuna rungu, tuna daksa, tuna gerahita hingga down sindrom Sulit rasanya diterima nalar Gaji seorang guru PNS mampu menghidupi ratusan anak asuh Namun Sujono yakin anak-anak tersebut sengaja Allah titipkan kepadanya Karena Allah percaya bahwa dirinya mampu merawatnya Dari keyakinan itulah Sujono tak henti berzikir dan selalu berdoa di setiap kesempatan Meminta keselamatan serta rezeki untuk menafkahi anak-anak asuhnya Sujono begitu percaya dengan kekuatan doa dan janji Allah Barang siapa bertakwa kepada Allah Niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu Al-Quran Surat At-Tolak Ayat 2-3 Al-Quran Surat At-Tolak Ayat 2-3 Ya Allah, ini beras sudah habis ya Allah Kering suara telpon-telponnya Pak Jono, ada beras di rumah Bapak bisa ngambil Insya Allah, Alhamdulillah Di situ ya Allah Saya merasa, ya antara nangis dan bahagia Ya Allah, anakku bisa makan Semoga Allah senantiasa memudahkan segala urusannya Untuk merawat anak-anak asuhnya Doa-doa sujono ini juga selalu ia panjatkan Dalam setiap salat duha Ya Allah, beri aku kekuatan Beri aku kesehatan Beri aku umur panjang Supaya banyak rezeki untuk mereka Tapi kalau saya nanti gak ada ya Allah Saya gak tahu Saya tidak tahu Pengen aku umur panjang mendampingi mereka ya Allah Berkat doa inilah Gerak langka sujono dalam membantu sesamanya Menjadi lebih ringan Tidak hanya sekedar merawat mereka Sujono juga mengajarkan bekal keterampilan Seperti bermain alat musik Olahraga Dan membuat kerajinan Dari hasil keterampilan inilah Mereka bisa saling membantu satu sama lain Sujono juga mengenalkan agama Kepada semua anak asuh kesayangannya Minimal mereka bisa melaksanakan sholat Menghafal surat al-fatihah Dan doa-doa pendek Sujono bertekad Agar anak asuhnya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menciptakan mereka dengan spesial Bagi sujono tak ada yang lebih membahagiakan Selain banyaknya doa dari anak-anak asuhnya Pemirsa doa mustajab Meski sudah punya banyak hal Namun ajab kali kita merasa kurang puas Dan tidak bahagia Tanpa kita sadari Bahwa bahagia itu sederhana Sesederhana mereka Dengan segala keterbatasannya Namun tetap mampu bersyukur Sesederhana sujono Yang meringankan langkah kakinya Untuk merawat mereka yang kurang beruntung Dan sesederhana kita Bisa belajar dari pengalaman sujono Meyakini doa yang mampu menjawab Segala masalah yang ada Saya mau menjadi presiden Pemirsa doa mustajab Dimanapun berada Masya Allah Kita baru saja melihat tayangan singkat Bagaimana seorang hamba Allah Namanya Pak Jono Penuh dengan cinta mahabbah Beliau ini mengasuh anak-anak yang cukup banyak Mereka ini anak-anak yang perlu kebutuhan khusus Ataupun anak-anak spesial Subhanallah Yang ingin kita angkat dan kita tanya Kok bisa ya seorang yang masya Allah Memiliki anak asuh yang banyak Dan berkebutuhan khusus Tapi dapat rizkinya untuk memberikannya Rizkinya untuk membesarkannya Rizkinya untuk mengasuhnya Dimana ternyata rizki itu dia dapatkan Subhanallah Pastinya dari Allah yang jelas Namun ketika ditanya rahasianya apa Beliau menjawab dengan kata-katanya Karena kami yakin Yang selalu kami amalkan adalah Adkarus sabah wal masa Zikir pagi dan petang Yang selalu Beliau ini tidak pernah ketinggalan Subhanallah satu Orang yang selalu mengamalkan ini Kalimatnya apa Qalbuhu mutmain Hatinya selalu tenang Tenteram Damai Kenapa? Memang demikian Al-Quran mengatakan Kalau iman sudah bertambah Maka ketenangan itu ada Dan itu dimana? Ketika selalu mendisip dan zikir Jadi kalau sudah mendisip dan zikir Tenang hatinya Yang kedua apa? Bukan hanya tenang hatinya saja Tapi apa? Punten kalimat yang sangat indah Begitu tenang hatinya Hal yang luar biasa Apalagi semangat Nasyaat Jadi jasadnya semangat Tidak pernah melihat masa depan Itu dengan keabah Ataupun dengan kesedihan Dengan kekhawatiran Kenapa? Karena selalu mendisiplin Zikir pagi dan petang Ini adalah salah satu Keistimewaan daripada Zikir pagi dan petang Allah berikan ketenangan Allah berikan semangat Yang tanpa putus Kenapa? Inilah yang membuat Pak Jono ini selalu kuat Dan selalu berhusnudlan Karena selalu menjaga Yang namanya Zikir pagi dan petang Jadi waktu itu Dokter memponis Anak saya yang pertama Dia usianya setahun setengah Sudah mengidap Gejala paru-paru Ada yang salah gitu Terhadap saya Dosa apa yang saya perbuat Sampai akhirnya Anak saya yang menanggungnya Uang haram yang saya terima Akan mengalir kepada Darah Orang-orang yang saya nafkahin Terima kasih